Lantas pengapa ketika dunia sedang menekan pemerintah Israel, lima warga Nahdliin justru bertemu dengan Presiden Israel? Untuk membahasnya Pemirsa telah bergabung bersama kami, ada Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Sulam Indonesia, Bapak Sudarnoto dan juga Pakar Hukum Internasional Prof. Fikmahanto Juwana. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Sekjen PBNU, Saifulullah Yusuf atau yang akrab bisa Pak Gusipul. Kita pertama ke Pak Sudarnoto terlebih dahulu. Memang kami belum tabayun sama sekali dan kami terus berusaha untuk menghubungi lima orang yang ada di foto bersama dengan Presiden Israel tersebut. Tapi kalau Bapak melihatnya, apa sebenarnya makna dibalik pertemuan itu? Karena dari PBNU tegas tidak ada mandat sama sekali Pak Sudarnoto. Ya terima kasih Mas. Ya itu aneh itu memang lima orang aktivis NU ini yang ya kalau bahasa masyarakat itu dia nyelonong saja itu. Apa namanya saya kira ini memang apa namanya kepentingan pribadi ya. Saya tidak tahu persis kepentingan pribadi untuk pergi ke Israel kemudian ketemu Presiden melakukan pembicaraan yang entah kita juga tidak tahu apa pembicaraannya. Nah tetapi kalau saya merujuk kepada apa namanya konstitusi atau mukodimah undang-undang dasar 1945 itu kan jelas ya posisi kita terhadap Israel itu. Bahwa kita tidak pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel sampai kemudian Palestina merdeka dan sampai kemudian penjajah Israel sudah tidak ada lagi. Itu jelas sekali. Nah ini mengecewakan memang apa yang dilakukan oleh lima aktivis NU ini. Nah saya agak khawatir ini Israel juga berusaha kan sudah lama maksudnya. Israel berusaha untuk membujuk Indonesia untuk apa namanya membuka hubungan diplomatik gitu ya. Nah saya agak khawatir di balik itu ada agenda itu. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada PBNU yang telah membuat sikap yang sangat tegas. Oke baik kita menuju ke Prof. Fikmahanto. Prof. Fikmahanto tadi Pak Sudarnoto menyampaikan bahwa dalam konstitusi jelas ya bahwa Indonesia tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi pertemuan ini bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia yang memang sudah dijelaskan di konstitusi ya secara jelas? Yang pasti begini. Kalau pengaruhnya terhadap negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia itu tidak ada sama sekali. Karena posisi pemerintah Republik Indonesia berdasarkan konstitusi maka tidak seharusnya ada negara yang masih dijajah. Karena penjajahan itu harus dihapuskan. Selama Israel menjajah tanah Palestina, maka selama itu Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Namun kalau misalnya Israel sudah bisa menerima Palestina menjadi sebuah negara, barulah kita mungkin akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap warga negara, saya katakan warga negara terlepas afiliasinya apa, pergi ke Israel, ini tidak merepresentasi negara Republik Indonesia. Tidak sama sekali merepresentasi negara Republik Indonesia, sehingga tidak akan mengubah sedikitpun posisi pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, bahwa mereka yang berangkat ke sana mungkin punya pemikiran baik mungkin. Mereka mengatakan bahwa kami hanya warga negara biasa yang kemudian diterima oleh Presiden di Israel. Dan kami hendak meyakinkan kepada Presiden Israel bahwa mungkin ya serangan ke Gaza itu tidak tepat, serangan yang dilakukan ini terlalu lama dan kemudian banyak membuat rakyat di Gaza itu seperti sekarang kondisinya. Bahkan kami berharap Anda bisa mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Mungkin mereka akan memberikan alasan seperti itu. Tapi menurut saya justru mereka dimanfaatkan oleh pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa ini ada lima orang yang terafiliasi. Mereka akan bawa-bawa nama NU, sebuah organisasi besar muslim di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Yang mereka bisa datang ke kami dan memahami posisi kami, posisi Israel adalah serangan terhadap Gaza merupakan serangan bela diri mereka karena mereka menganggap bahwa mereka diserang oleh Hamas. Nah ini yang sementara dunia dan banyak warga dunia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak tepat. Jadi kalau menurut saya, kenaifan lima warga negara Indonesia ini telah dimanfaatkan oleh Israel. Apalagi mereka berfoto dengan Presiden Israel. Israel sekarang punya legitimasi bahwa seolah-olah dia dibenarkan tindakan ini. Nah ini yang kemudian saya setuju tadi Bapak Sudara Manto mengatakan bahwa ini disayangkan tindakan seperti ini. Tetapi sama sekali ini tidak berpengaruh pada posisi pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui Israel selama Israel tidak akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Seperti itu. Profik Mahanto tapi resikonya terlalu besar kalau memang memberikan efek pengaruh atas nama personal tetapi Indonesia yang juga turut diseret-seret Profik Mahanto. Apakah bisa memang memiliki daya jangkau yang seluas itu? Sehingga bangsa kita juga jadi kesannya dicat negatif pula. Ya itu bergantung dari sisi pemerintah Israel bagaimana mereka membungkus kehadiran dari lima warga negara Indonesia ini dalam propaganda mereka untuk mengatakan bahwa kami sudah mendapat dukungan. Kami sudah bisa dipahami posisi kami oleh walaupun lima warga negara kita tapi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia. Walaupun cuma lima anggota dari pengurus dari Nahdlatul Ulama tapi mengatakan Nahdlatul Ulama. Ini yang kita harus hati-hati. Maka dalam posisi seperti ini sebenarnya harus hati-hati kita datang ke siapa. Apalagi kalau misalnya tadi Ustadz Saiful mengatakan bahwa akan dicari tahu mereka diberangkatan oleh siapa. Kalau misalnya diberangkatan oleh uang-uang Israel, wah itu sudah sangat luar biasa itu. Bahaya sekali. Justru itulah upaya dari Israel untuk memberikan legitimasi atas tindakan mereka dengan mengatakan Indonesianya, dengan mengatakan Nahdlatul Ulama-nya. Oke. Nah walaupun lima orang ini tidak mengatakan bahwa saya mewakili Indonesia, saya mewakili Nahdlatul Ulama. Oke baik. Menarik ya tadi Profiq menyampaikan bahwa tidak berpengaruh terhadap positioning Indonesia. Kita menuju ke Pak Sudarnoto. Pak Sudarnoto, kalau memang ini tidak merepresentasikan positioning Indonesia atau tidak berpengaruh terhadap positioning Indonesia, kalau menurut MUI melihatnya ini memang motif personal atau ada agenda tertentu? Saya khawatir seperti yang disampaikan tadi, ini dimanfaatkan oleh Israel. Perlu diingat bahwa berbagai cara dilakukan oleh rezim Zionis ini. Melalui budaya, melalui ekonomi, melalui politik, dan melalui banyak hal termasuk olahraga. Ingat beberapa waktu yang lalu saya juga mempersoalkan kedatangan, apa namanya, kesebelasan sepak bola U20 itu. Masalahnya bukan bola nyata, masalahnya adalah orang Israel masuk ke Indonesia. Ini kalau ini berhasil masuk ke Indonesia dan main sepak bola di Indonesia, itu artinya melalui jalur olahraga, Israel telah berhasil membuka kemungkinan hubungan diplomatik yang lebih luas. Jadi memang harus berhati-hati, menurut saya lima orang ini tidak paham, mungkin tidak paham, atau mungkin mengerti ya. Tetapi masalahnya menjadi lebih rumit kalau seandainya itu benar tadi, ini dimanfaatkan oleh Israel. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu sangat senang, Israel sangat welcome ada orang-orang Indonesia datang ke Israel untuk berbagai motif pribadi atau motif yang lainnya. Karena dengan tadi seperti foto, seperti bertemu dengan presiden itu kan simbol untuk mengatakan ini loh, Indonesia, warga Indonesia itu sudah hangat terhadap Israel. Nah ini yang menyakitkan, Pak. Nah karena itu menurut teman saya, saya setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PBNO untuk melihat apakah ada kemungkinan agen-agen tertentu yang memberikan biaya, memberikan ongkos, memfasilitasi perjalanan pribadi lima orang ini. Kalau seandainya benar, ini menjadi sangat serius. Karena saya hanya mengutip sebuah survei, Mbak. Di Indonesia itu ada 2 persen pembela Zionis. Saya tidak tahu 2 persen itu siapa saja. Tapi siapa tahu ini kemudian menjadi momentum bagi Israel untuk terus bergerak, mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan berbagai cara untuk datang ke Israel dan kemudian dimanfaatkan oleh Israel. Nah ini menurut saya, saya ingin mengatakan yang bersangkutan harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di masyarakat. Kalau tidak, ini akan menyakiti masyarakat. Meskipun betul tadi bahwa Indonesia tidak akan, pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh oleh kedatangan lima orang warga MU itu untuk bertemu dengan Israel untuk merubah haluan politik. Tidak, saya juga sangat berkiakinan. Tetapi kalau ada warga yang melakukan tindakan pendidikan seperti itu, menurut saya harus dilakukan langkah-langkah yang positif untuk menyadarkan masyarakat Indonesia. Siapa saja untuk tidak main-main dengan soal Israel. Saya kira itu. Tapi sekali lagi bahasa Pak Sudar Noto cukup mencengangkan agen yang menyusupi warga negara Indonesia yang menuju ke Israel. Padahal mereka yang datang ini bukan orang awam, mereka pemuka agama juga, mereka dari organisasi keagamaan ternama di tanah air. Kami terus berusaha untuk menghubungi pihak PBNU. Sesaat lagi pemirsa, hanya di kabar petang.